Saya telah laporkan bahwa beberapa perusahaan ini dalam catatan laporan kebuangan kita masih ada peruntakan pajak. Ketika ini pertama, PT. Kulintasengkareng, Jara Kaya Kumpul Dari Pembuaran, tetapi utangnya telah parat. Saya, Kepala Kaya Rang, di Kabupaten Subang, yang konon ini salah satu kewajiban daripada perusahaan-perusahaan bapak-bapak yang ada di Subang ini, saya minta masukan, karena kalau dibiarkan, kalau kembali kepada perusahaan pelita, itu tentunya karyawan ini akan membuat masalah ini untuk perusahaan. Iya kan? Nah, dengan hal-hal yang tidak dipenuhi apa yang menjadi kesalatan daripada perusahaan. Panismen apakah yang harus ibu bapak lakukan apabila bapak sebagai bupati, sebagai kepala daerah, supaya jangan sampai abdu, ini pemerintahan, pemerintahan, iya kan, dengan masalah PBB yang tidak dipenuhi. Mungkin bukan itu, kembali kepada diri ibu, kembali kepada diri bapak. Pak kata kan bahwa bensin itu dipisah, antara Subang dan Takrang, ibu. Nah, saya kira ini bakal lebih baik dan lebih maju gitu, untuk perusahaan lebih baik dipisah. Dan ternyata, pelatih pisah itu malah tidak ditambah salah, ibu. Kita yang jalan itu, sampai sekarang, dari awal lima itu yang jalan itu baru perusahaan masyarakat yang terkasih. Itu pun sekarang kapasitas yang berjalan itu, kita ini, Pak, memaklum. Jadi kita bukan pemain kota, kita tergantung dari asa senang, kita menjaga, kurang lebih kita berjalan dengan kapasitas 20%. Nampaknya terlalu paksa pakai UMN atau Swasta Moni, terlalu paksa dan para kami dicemukan oleh rakyat, ya, gitu. Mungkin kami sedang memikirkan inisiatif ini, untuk memasang, untuk diketahui umum, iya kan. Nah, untuk memasang kelan, perusahaan ini belum banyak banyak mengungkapannya, untuk diketahui aja, sampai jam salam. Demi, nih. Terima kasih telah menonton!